Kita itu berumah tangga Butuh yang namanya visi dan misi Jadi saya berulang-ulang ya Di nasihat pernikahan Saya sering sampaikan bahwa Untuk jadi gubernur saja Atau wali kota Itu kan harus ada visi-misinya Itulah yang dia jual pada saat kampanye Kan begitu? Dan pada saat dia terpilih Maka itulah yang dia jalankan Selama 5 tahun Masa periode-nya Untuk jadi suami Itu kan tidak ada periode-nya Untuk jadi istri kan ada periode-nya Kalau jadi gubernur kan ada periode-nya Atau presiden Dan dia jalankan visinya Tapi untuk jadi suami kan tidak ada periode-nya Makanya visi untuk menjadi suami Itu harusnya jauh lebih hebat Daripada gubernur Karena ini kan selama Sepanjang hidupnya ini Sama juga dengan istri Makanya saya biasa bilang Kalau misalnya ada laki-laki Melamar anak gadis kita Jangan dulu langsung terima Apalagi Tanya-tanya dulu lah Tapi jangan juga ditanya Uang paniknya saja Tapi tanya juga Kalau kau berkeluarga dengan anak saya Kau mau bawa kemana keluarga? Kau mau bawa kemana? Bayangkan Saya sudah pelihara anak saya Dari usia 0 tahun sampai 24 tahun Saya habiskan waktu tenaga biaya Saya jaga harkat dan martabatnya Tiba-tiba engkau ingin mengambilnya Tunggu dulu bro Eh, sabar ya Saya mau tanya dulu Kau mau bawa kemana keluarga mu? Jangan sampai Kau celakakan saja anak saya Nah seperti begitulah sebenarnya rumah tangga Nah setelah kita berumah tangga Suami istri Kan keinginan untuk punya anak Maka butuh juga Kalau sudah ada anak Butuh juga Apa visi-visi kita gitu Kita mau bawa kemana anak kita ini ke depan Arahnya mau kemana Itu kan tergantung daripada orang tua Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda begini Kullu mauludin yuladu al-fitra Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitra Dalam keadaan suci bersih Orang tuanya lah Yang boleh jadi bisa Menghantarkan anak itu Menjadi Yahudi Majusi Atau Nasrani Berarti cetak biru anak tersebut Adalah dari orang tuanya Jadi orang tuanya dia mengarahkan kemana anaknya Nah itu sejak dini Jadi harus ada Visi Misi Disinilah kita berbicara Starting point awalnya Nah Bagaimana kevisi Mendidih anak kita Di dalam Al-Quran Secara jelas dan gamblang Dengan kata-kata yang cukup singkat Tetapi disana Sarat dengan makna Kan visi itu ungkapan singkat Apa? Ungkapan singkat Menyangkut tentang keinginan kita di masa depan Kan gitu ya Jadi tidak ada visi itu panjang sekali ustaz Satu buku Tidak ada ya Dia cuma ungkapan singkat Yang biasa dipasang di dinding-dinding sekolah Di dinding-dinding kampus Kan begitu ya Nah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Dan sebagai umat Islam Kalau kita ingin anak-anak kita Menjadi anak-anak baik Menjadi generasi terbaik di masa depan Jadikan Al-Quran menjadi pedoman kita Nah di dalam Al-Quran Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian dan keluarga kalian Dari asap api neraka Maka visinya adalah Ini Untuk selamat dari asap api neraka Jadi kalau di dunia ini Kita berusaha mendidih anak-anak kita Membina anak-anak kita Di dunia ini Agar supaya nanti di akhirat selamat Dari asap api neraka Maka pasti itu anak akan menjadi baik Ibaratnya seperti begini Ustaz Tanam padi Rumput juga tumbuh Iya Tetapi kalau tanam rumput Gak ada padi Ustaz Padi pun tidak akan berbeda Ustaz ya Hanya hayalan saja Nah seperti begitulah mendidih anak-anak kita Kita orientasinya adalah masa depan Masa depan itu adalah kampung Akhirat Karena negeri yang abadi Itu adalah di akhirat Dunia kan sementara saja Kalaupun sengsara Sifatnya sementara Tetapi di akhirat Itulah negeri yang kekal dan abadi Nah Apa misinya Jadi visinya tadi adalah Selamat dari asap Apa misinya Misinya adalah Menghantarkan anak-anak kita Agar supaya selamat Dari asap api neraka Jadi begitu Jadi Jadi ada actionnya Ada step-step Ada langkah-langkahnya Untuk sampai ke sana Sehingga Anak-anak kita ini bisa selamat Untuk apa anak kita Di dunia ini Tinggi pangkat dan kedudukan Kemudian hebat Hartanya juga berlimpah Dan lain sebagainya Di akhirat Masuk ke dalam negeraku Tidak ada Tidak ada Tidak ada gunanya Begitu Ya Di dunia ini Selamat Di akhirat Juga selamat Itu yang kita inginkan Sebagaimana doa Yang Ya orang katakan Doa sapu jagat Ustaz Berikanlah kami Keselamatan di dunia Keselamatan di akhirat Dan jauhkanlah kami Dari asap Api neraka Maka Bagaimana caranya Agar supaya Anak-anak kita Itu terbebas Atau selamat Dari asap api neraka Inilah dibutuhkan Orang tua Bagaimana Mendili anaknya Dengan baik Sampai jumpa